Dengan tema kali ini olahraga menyatukan kita di studio telah hadir Bapak Dr. Raden Isnanta MPD selaku deputi tiga pemudaian olahraga Saya akan menghampiri beliau Assalamualaikum selamat siang Pak Isnanta apa kabar? Selamat siang mas Pak Isnanta ini kan terkait silahkan duduk kembali Pak Isnanta ini terkait dengan hari olahraga nasional Yang rencananya akan digelar di tanggal 9 September mendatang Berbicara tentang olahraga pak Nah kalau olahraga itu secara garis besar secara luas Apa pak yang bisa dimakni oleh pemirsa di rumah? Iya olahraga semua orang pasti sudah melakukan Betul Dari kecil sampai dewasa Tapi kadang-kadang belum paham olahraga yang dalam arti luas itu apa Maka pada kesempatan ini kita coba sampaikan mas Bahwa olahraga itu ada tiga kelompok besar Ada olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi Itu seperti yang tertuang di dalam undang-undang sistem keluargaan kita Kalau dari tiga itu kalau yang sudah saya lakukan saya olahraga rekreasi biasanya Pak Nata Pak Isnanta olahraga apa yang paling hobi? Kalau saya car free day biasa Car free day itu olahraga rekreasi Kita jalan sehat rekreasi, bersepedaria rekreasi Mau yang extreme spot juga kategori rekreasi Jadi secara tidak langsung masyarakat Indonesia juga telah melakukan olahraga Jalan sehat, jalan sehat, hari pagi mainan tradisional Kalau anak-anak kecil itu juga olahraga rekreasi, peta umpet, empat tali, tujuh belasan mungkin panjat pinang Panjat pinang itu juga olahraga Jadi olahraga itu secara garis besar adalah sebuah gerakan yang masih keringat, suka cita Fisik bergerak, itu lah Jadi intinya hanya di tujuan yang bedanya Jadi kalau prestasi pasti tujuannya ingin meraih kejayaan prestasi tertinggi Kemudian kalau olahraga rekreasi ingin membuat situasi fun, happy, tugar, menyegarkan Karena banyak manfaatnya Ada olahraga pendidikan juga yang mengarah kepada pembentukan karakter Jadi olahraga jadikan alat atau instrumen untuk membentuk karakter Ya mulai watak, kepribadian, kerjasama, rasa persaudaraan Dan juga ya membangun sebuah kesatuan, kebersamaan, sportivitas Itu makna secara luas olahraga menurut Pak Isanto Pak Isanto, Pak Isanto, ini terkait dengan hari olahraga nasional Nah ini kan 9 September mendatang H. Ornas itu gimana Pak? Untuk tahun ini apa sih yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya? H. Ornas pasti 9 September kita peringati Di semua lini, Kabupaten Kota, Provinsi juga melakukan yang sama Baik upacara maupun pra-H. Ornas Kadang-kadang ada lomba-lomba pertandingan itu juga dilakukan Di puncak acara juga sering membuat event-event yang membuat dan mengajak masyarakat untuk berolahraga Jadi di H. Ornas nanti kita pilih Jawa Tengah Tepatnya di Magelang Dan selalu setiap tahun berpindah tempat H. Ornas ini merupakan momentum bagi kita untuk evaluasi diri tentang kemajuan luarraga Pembangun luarraga juga termasuk kita bisa menata ke depan yang lebih baik memicu masyarakat untuk mau berolahraga, hidup aktif Itu bagian penting yang akan kita capai dalam momentum ini supaya ke depan bukan sekedar kebiarnya H. Ornas Tapi ke depan masyarakat kita mau dan rutin melakukan luarraga Mau dan rutin melakukan olahraga di H. Ornas ke-34 begitu ya Pak ya Pak Isnanta kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang nanti akan diselenggarakan itu apa saja Pak di sana? Ya kita sudah 4 bulan lalu membuat event yang nanti mengerucut ke H. Ornas kita di tajuk route to H. Ornas Sampai kelompok mahasiswa Ini mulai dari kabupaten kota Juara kabupaten kota masuk ke juara provinsi masuk ke seri nasional dan seterusnya Jadi total sudah ada 386 kabupaten yang terlibat Itu dari sisi siwak bola Jadi besok di H. Ornas itu adalah ujungnya dari perjalanan panjang tadi Oh 386 mengerucut-mengerucut sampai pemenangnya yang terlihat dihubungkan disitu ya? Iya, kira-kira Oke, terus apa lagi Pak? Kemudian ada juga kita buat galah desa Sebuah kompetisi di tingkat desa Desa kan juga harus bergerak Selama ini kan desa sudah banyak gerak karena aktivitas sehari-hari Namun juga olahraga harus kita giatkan kembali Kita semangat kembali dengan galah desa Sebuah kompetisi 6 cabang olahraga dulu yang ada kebanyakan di desa Oke Kita lakukan kompetisi itu Mulai 4 bulan lalu Sekitar 136 kabupaten yang kita gerakkan Itu Olahraga apa saja Pak? Galah desa Berenang, eh maaf Atletik Atletik Sepak takro, bola voli, tenis meja Sepak bola Itu yang biasa dilakukan oleh warga desa juga begitu Pak? Saya pikir ada Selanjutnya ada apa lagi nih? Ya kemudian kita juga menggerakkan olahraga di desa Di kota Dimanapun lapisan Dengan semboyan ayu olahraga Ayu olahraga? Apapun olahraganya Ada yang ingin senang monggo Ada yang extreme sport kita juga lakukan Yang menantang bagi anak muda yang harus Dengan BMP atau dengan skateboard atau apa-apa Itu kita lakukan untuk kita berdayakan Kemudian juga ada event di Nanti di puncaknya Haornas Tepatnya pada tanggal 789 ada gebiar Prahaornas Itu seperti stand-up comedy berwawasan dan bertemakan olahraga Untuk memberikan pemahaman tentang olahraga Kemudian ada seminar atau workshop tentang olahraga Untuk mengkaji tentang kemajuan olahraga Dan kedepannya bagaimana Kemudian ada pasar untuk memproduksi Menampilkan produk-produk Alat olahraga Dan industri-industri lain yang bernama olahraga Satu lagi Gues Pesona Nusantara Oke Gues Pesona Nusantara ini Kalau misalnya bicara tentang Gues Itu biasanya bersepeda Itu yang cukup menarik juga ya Pak? Gues bersepeda Itu gimana Pak Nanti Agenda disana Gues? Sudah jalan Empat bulan lalu juga udah kita mulai Di 90 kabupaten kota 90 kabupaten kota? Jadi setiap kabupaten kota rata-rata 3 sampai 20 ribu Gues Itu larut dalam kegembiraan Kehappian untuk Menggerakkan badannya Dan nanti juga dihadirkan di Harnas ke-34 ini? Dari Gues tadi Berawal dari titik-titik terdepan Indonesia Mulai Sabang, Meroke Atambuah, Tarakan gitu Kemudian terus bergerak Kaputen KTNLN Dan akhirnya tanggal 9 September itu nanti Berakhir di Magelang Dari perjalanan bersepeda dia Berarti bahkan rame ya Pak ya nanti? Bahkan rame Di Magelang sendiri yang udah siap Lebih dari 8 ribu orang Untuk nanti yang sebagai etapa terakhir 8 ribu orang di etapa terakhir Di Magelang, Jawa Tengah Luar biasa itu dia Kegiatan yang cukup menarik juga Pada tanggal 9 September mendatang Nah ada lagi masalah Ada apa lagi Pak? Kaitannya Gues Tapi lebih sifatnya prestasi Dan menantang Dan memang harus terlatih Namanya Turing 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 Pesona Nusantara Itu startnya dari 0 km Sabang Aceh Kemudian menyusuri berbagai kabutan Mulai dari Bandar Aceh Dan seterusnya Aceh Besar Terus sampai Sumatera Barat Dan seterusnya Lampung Menerwati Jawa Akhirnya berujung di Magelang juga Oh berarti dari ujung Ujung Aceh Titik 0 0 derajat gitu Pak Sampai ke 0 km Sampai ke Pulau Jawa Magelang Dan merayakan Hari Aornas 34 Total 5 ribu Lebih kilometer Semoga ini memecahkan rekor Bahwa kita telah Membuat masyarakat Bahwa kekuatan Kecepatan Tapi di samping Kecepatan Tapi kita utamanya Dalam quest 5 ribu Kilometer Menyusuri Sumatera Jawa tadi Menyapa kepada Masyarakat Olahraga Masyarakat biasa Juga untuk ngaca Ayu olahraga tadi Kampanye sekaligus Memperkenalkan Destinasi wisata kita Jadi sebenarnya Banyak sekali kegiatan Yang memang sudah dilakukan Jadi menjelang Aornas ke-34 ini Juga sudah banyak Rentetan agenda-agenda Kegiatan-kegiatan olahraga Begitu ya Pak Nah kabarnya Di Aornas ke-34 ini Juga akan Ada peluncuran Monumen tanah air Apa itu Pak Ini Ini setulnya Satu paket Dengan Gues tadi juga Gues tadi Setiap titik gues Para Gueser ini Membawa Tanah air Yang Diberikan oleh Masyarakat Adat Atau pejabat Atau tokoh Yang cukup Fenomenal Dengan peristiwa Pengambilan tanah Dan air itu Dengan prosesi Yang cukup khidmat Akhirnya tanah-tanah itu Yang ada dari Berbagai kapten tadi Itu dikumpulkan Jadi satu Itu akan menjadi Inilah tanah air Persatuan Jadi Gues Sepeda Olahraga Juga ikut Partisipasi Untuk menguatkan Rasa Kebersamaan kita Persatuan kita Untuk memperkuat Kebinekaan kita Oke Jadi untuk Bineka Tunggali Ada disini Begitu ya Pak Ya Nah kalau misalnya Berbicara tentang tema Ini Pak Yusnanta terkait dengan Olahraga menyatukan kita Maknanya sih sebenarnya Apa sih dari tema tersebut Jangan dijawab dulu Kita jeda iklan dulu Pak Yusnanta ya Bisa jeda iklan Jawabannya di Speak of Trans Untuk Anda